Intro Penyederhanaan standar kompetensi lulusan Ini salah satu yang paling game changing Bapak Ibu Sebelumnya itu kompetensi sikap pengetahuan itu dijabarkan terpisah dan secara rinci Mahasiswa, sarjana, sajaterapan itu wajib membuat skripsi Yang magister pun wajib menerbitkan makalah di jurnal ilmiah terakreditasi Dan dokter wajib menerbitkan makalah di jurnal internasional bereputasi Tetapi Bapak Ibu Di dunia sekarang ada berbagai macam cara untuk menunjukkan kemampuan atau kompetensi lulusan kita Bahwa Bapak Ibu-Ibu disini sudah mengetahui bahwa ini mulai aneh kebijakan ini Yang legacy ini Karena ada berbagai macam prodi Yang mungkin cara kita menunjukkan kemampuan kompetensinya itu dengan cara lain Kalau kita misalnya mengajar prodi apalagi kalau yang fokasi ya Ini sudah sangat jelas gitu Kalau kita ingin menunjukkan kompetensi seorang dalam suatu bidang yang teknikal Apakah penulisan karya ilmiah yang dipublish secara saintifik itu adalah cara yang tepat Untuk mengukur kompetensi dia dalam teknikal skill itu Dan ini bukan hanya di teknikal, dalam akademik juga sama Apakah yang mau kita tes adalah kemampuan misalnya Untuk orang yang melakukan konservasi atau prodi dalam konservasi lingkungan Apakah yang mau kita tes itu adalah kemampuan dia menulis suatu skripsi secara saintifik Atau yang mau kita tes adalah kemampuan dia mengimplementasi proyek di lapangan Ini harusnya bukan Kemendik Butristek yang menentukan Harusnya setiap kepala prodi punya kemerdekaan untuk menentukan Gimana caranya mereka mengukur standar kelulusan capaian mereka Jadi sekarang Bapak Ibu kompetensi ini tidak dijabarkan secara rinci lagi Perguruan tinggi yang dapat merumuskan kompetensi sikap dan keterampilan secara terintegrasi Dan Bapak Ibu tugas akhir bisa berbentuk macam-macam Bisa berbentuk prototipe, bisa berbentuk proyek, bisa berbentuk lainnya Tidak hanya skripsi, tesis atau disertasi Bukan berarti tidak bisa tesis disertasi Tapi keputusan ini ada di masing-masing perguruan tinggi Dan jika program ini Tapi misalnya program studi ini Sudah menerapkan proyek base learning Di dalam kurikulum mereka Prodi itu bisa opt out Dia bisa memilih dan mengargu kepada berdebat dengan badan akreditasi untuk bilang Anak-anak saya sudah melalui berbagai macam tes kompetensi Di dalam pendidikan dia selama 3-4 tahun Saya merasa saya tidak membutuhkan tugas akhir Untuk bisa membuktikannya Karena saya sudah membuktikan selama tahun-tahun ini Ini pun bisa dilakukan Jadi untuk beberapa prodi yang merasa Proses mereka sudah dengan proyek base Sudah ada pembuktian hasil kompetensi Tugas akhir tidak wajib Lagi Dan tentunya siapa yang harus diyakinkan Badan akreditasinya Ya badan akreditasinya Nah dan mahasiswa untuk magister S2, S3 ini terapan wajib Itu wajib diberikan tugas akhir Jadi buat mereka masih ya Wajib tugas akhir Tapi tidak lagi wajib diterbitkan di jurnal Tidak lagi wajib diterbitkan di jurnal Jadi ini benar-benar transformasi Yang cukup radikal Cukup besar Dimana kami memberikan kepercayaan kembali Kepada setiap kepala prodi Kepercayaan kembali kepada dekan-dekan Dan kepala departemen Untuk menentukan oke Mungkin bidang saya yang berkembang begitu cepat Dengan teknologi Dengan evolusi industri Mungkin ada cara-cara lain untuk membuktikan hasil lulusan saya Yang tidak akan membebankan mahasiswa saya Tanpa alasan Tanpa alasan Oke dampak positifnya Program studi merdeka akhirnya Untuk membentuk tugas akhir Atau memilih untuk tidak ada tugas akhir Untuk yang S1 Dan menghilangkan kewajiban pada program studi sarjana-sarjana terapan S1 atau D4 Mendorong perguruan tinggi menjalankan kampus merdeka dan berbagai inovasi Jadi dampaknya Bapak Ibu Dengan ada ini Semakin bebas prodi untuk mendorong anaknya melakukan pendidikan di luar kampus Semakin bebas prodi melakukan project based learning Project-project di lapangan Semakin bebas prodi untuk menjadikan project reset Menjadi pendidikan atau bagian dari pendidikan kurikulum prodi mereka Berikut Oke Yang ketiga adalah penyederhanaan standar proses pembelajaran Yang tadinya diatur secara spesifik Satu SKS itu tata buka 50 menit Penugasan terstruktur 60 menit Kegiatan mandiri 60 menit Dan semuanya itu harus ada penilaian Harus ada angkanya yang berkontribusi kepada IPK Bapak Ibu Kekakuan kebijakan ini sudah tidak relevan lagi Di era dimana banyak sekali murid-murid mahasiswa Keluar kampus mengerjakan hal-hal lain Mereka mengerjakan project Atau mereka mendapatkan suatu sertifikasi kompetensi Dimana gak ada tuh angka dari sertifikasi kompetensi Adanya adalah ya dia menyelesaikan Dia berhak mendapatkan sertifikasi kompetensi itu atau tidak Jadi itu adalah logikanya untuk yang pass-fail Sekarang kami mengintroduce boleh melakukan SKS-SKS yang pass-fail Terutama untuk MBKM Terutama untuk MBKM Dan yang pembagian SKS ini sudah gak relevan lagi Bapak Ibu Bahwa kita harus secara preskriptif mengatur komposisi Dari harus berapa di dalam ruang kelas Berapa yang jam waktu PR Ya dan lain-lain Dan kegiatan mandiri berapa Ini udah tidak relevan lagi di dunia sekarang Setiap mata kuliah Setiap prodi akan punya standartnya sendiri Kalau memang mayoritas atau 70% dari waktunya adalah project base Kami tidak bisa melakukan itu kalau standartnya sangat kaku dan preskriptif Sehingga sekarang kami mendefinisikan satu SKS itu sebagai 45 jam per semester Sudah Ya sudah Pembagian waktu itu ditentukan masing-masing perguruan tinggi Terserah Itu boleh tepuk tangan silahkan Itu big deal Penilaian dan mata kuliah sekarang juga tidak bisa berbentuk pas Lulus atau tidak lulus Ini memberikan fleksibilitas yang sangat besar untuk kepala prodi Untuk mengadakan berbagai macam aktivitas yang sangat sulit melakukan Misalnya MBKM Mereka bermitra dengan satu industri untuk satu semester ada pelatihan tertentu Sangat merepotkan perguruan tingginya dan merepotkan industri nya Untuk harus menentukan grade scale Yang harus dilakukan oleh industri nya Industri nya tidak peduli itu grade scale Industri nya cuma mau ini anak pas apa tidak Dia sudah cukup tidak menguasai kompetensi itu atau tidak Jadi itu sebenarnya contoh-contoh yang memberikan fleksibilitas untuk kemitraan Dan tidak merepotkan dosen Tidak merepotkan industri untuk pinat Jadi ini kira-kira menjadi suatu inovasi yang merendahkan beban juga Jadi ini tidak memaksakan penilaian indeks prestasi Bapak ibu pas fail itu artinya tidak masuk ke dalam IPK Klarifikasi Pas fail itu artinya tidak masuk jadi dapat SKS nya Tapi tidak berdampak kepada IPK Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!